Assalamualaikum Jumpa lagi dengan Awyano Salam sehat, bahagia selalu Fun and fast fishing Macing happy-happy Kali ini saya Barat dengan Kawan saya Pak Pur Tak umpan ni cateng Anaan ke piting Mancingan tinjeng keng Koi wae podok doseng Pujo pacopu Pujo pacopu Sing bau reksokulon Dere amit rewu Nyairat di podok Petoro kenggi Sing cuman nenoto Danyange sekoro kali Pujo pacopu Sing bau reksokulon Dere amit rewu Nyairat di podok Petoro kenggi Sing cuman nenoto Danyange sekoro kali Pak Pur Ini pacing di spot Apa ini Pak Pur Ini wilayah Semarang Jawa Tengah spot Kali Tirang Kali Tirang Geraha Patma Siap Ini asik sekali soalnya Jadi kita mencoba Di spot Kali Tirang Atau terkenal juga Kalau sampai ke tepi laut itu Pantai Tirang Semarang Barat Ini dekat Geraha Patma Di sini juga banyak Rumpon-rumpon Rumpon Ini banyak rumponnya berapa Oh rumpon paktus ini Ini rumpon paktus ini Oh rumpon paktus Oh htf-nya 20 ribu Di antar ke rumpon ya Di antar sebut bangawi Oh di antar sebut Jadi di antar sebut ke Rumpon paktus Tirang Potensi kartnya apa Pak Pur Itu belana oke Kakak juga oke Pak Oh iya Di mana Pak Pur Di sini aja Pak Ngawi Oh di sini ya Di dekat Berayu-berayu Di dekat Pangrove Nah di sini Sudah seri Masih sini Pak Ini saya baru Dua kali ini Pak Baru dua kali ya Oke Atur posisi Pak Sampai Fred Jadi Kita memutuskan Untuk Memilih Spot Di sekitar Pangrove Atau berayu di sini Kali ini Saya mencoba Pak C Pak C Pak C Teknik Kartir Saya boleh dikatakan Belum pernah Mencobanya Dan kali ini Saya belajar Langsung Kesubuh Pak C Kartir Separang Pak Pur Kalau Pak C Belana Pak C Teknik Kartir Tidak Diragukan lagi Hahaha Sama seperti Teman-teman Bok 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 Langsung Bukti V Wuh Wih Langsung Bapur Wuh Hati-hati Makan Bapur Ini bukti Ya Kalau Mau belajar Pancing Kartir Teknik Kartir Ini Pak Pur Wantap Wantap Sebetulnya Pancing Teknik Kartir Itu apa Pak Kalau Teknik Kartir Itu Gini Pak Untuk Wilayah Semarang Itu Memang Dulu Penemu Utama Itu Dia suka Kartir Karena Selain Sudah Menjiwai Atau Sudah Apa Itu Kebiasaan Jadi Memang Begini Adanya Kartir Mata Kail Dua Khususus Anak-anak Semarang Kemungkinan Untuk Kota Lain Banyak Yang Pake Panjang Banyak Itu Memang Semua Ada Perbedaan Disitu Ada Strek Yang Paling Penting Strek Pak Ali Jadi Nah Sebetulnya Kata Kartir Itu Apa Pak Maksud Kartir Itu Apa Sebetulnya Kalau Katir Itu Pelampung Atas Dalam Arti Pelampung Atas Itu Kalau Menggunakan Teknik Katir Itu Kan Nganu Kali Getar Ya Dia Nganu Kalau Ada Ikan Getar Seperti Pelampung Yang Teman Teman Pakai Yang Untuk Apa Rangkaian Ombyo Kalau Perbedaan Katir Itu Di Atas Kalau Pakai Rangkaian Ombyo Pakai Pelampung Itu Di Air Terus Pakai Rangkaian Dua Mata Kail Ya Pak Coba Lihat Pak Dua Mata Kail Seperti Ini Itu Saya Sudah Kepiasa Pakai Ini Jadi Tidak Bisa Meninggalkan Pak Pak Ini Unik Disini Ada Stopper Ini Dipelitir Lalu Dikasih Kili-kili Ini Memberatnya Berapa Kekil ya Pakainya Kecil Pakai Fisik Lihat Senarnya Senarnya Pakai LBS 20 20 20 20 20 20 20 Oke Terus Jurannya Pak Ini Jurannya Custom Sendiri Bang Pakai Sutet Jurannya Custom Bahannya Sutet Banyak Sutet Cara Pasang 4 Pasang Masuk Masuk Ikan Datang Kita Tetap Teman Teman Di Bawah Dibiarkan Di Tempat Itu Kedalaman Untuk Kedalaman Ini Support 2 Meter Teman Teman Jadi Untuk Potensi Ikan Kemungkinan Besar Nanti Besar Nah Itu Posisi Umpan Kira 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 Di Dasarnya Berapa Meter Pak Sekitar Jarak Tiga Jenggal Bang Tiga Jenggal Dari Dasar Jadi Umpan Dibuat Posisi Penggantung Tiga Jenggal Di Atas Permukaan Tanah Dasar Nah Kali Ini Saya Juga Mau Coba Mancing Pakai Umpan Saya Tidak Pakai Reoke Tapi Pakai Cumi Cumi Tapi Saya Racek Kering Seperti Ini Pada Prinsipnya Sama Ini Biasanya Kan Saya Campur Menjadi Saya Racek Menjadi Adonan Encer Sekarang Karena Pakai Teh Dikatir Saya Bikin Racikan Kering Seperti Ini Pure Sudah Mirip Pure Biar Dapat Baru Naga Juga Baru Naga Ini Belum Pernah Dapat Belum Pernah Belada Bacut Cucut 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 Dikumpul Berarti Belada Dikumpul Wah Ini Tadi Detail Detail Rangkaian Jadi Ini Simple Jadi Cuma Di Bulat Balik Aja Kail Nomor 9 Merk Apa Pak Itu Merk Neocarbon Pak Pak Merk Neocarbon Dua Seperti Ini Dibuat Lunggar Jadi Nggak Diikat Kaku Dibuat Bergerak Terus Disini Dikasih Stopper Senar Di Atasnya Di Apa Namanya Ini Di Apa Di Pelintir Lalu Dikasih Kili 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 Nomor 16 Lalu Dikasih Pemberat Kecil Yang Bisa Bergerak Bebas Bergerak Bebas Gitu Oke Cara Pasang Kumpannya Itu Seperti Ini Setelah Ini Cemplungkan Belum Gak Buah Emple Gak komendannya sukses ini teman-teman keren pak keren-keren babon bangawi Alhamdulillah Pak katir lulus Pak ini kalau belajar baca berada teknik katir kalau saya langsung menemui profesornya suhu anglernya Pak Pur Semarang asyik keren ya Alhamdulillah Pak keren habis keren habis Hai alhamdulillah renbo terkampu horaini brand aku dapet bapun warau Hai benar-benar mulut tipis bapun ini juas amankan pak oke siap bangawi siap-siap ini harus jadi bentar cara yang benar melepaskan beladak babot trik-triknya gimana itu tip dari Pak Pur cara melepas beladak babot secara aman agar kita tidak terkena kain Alhamdulillah hari ini saya hoki banget pancing bareng dengan Pak Pur yang punya channel GR Prakoso dapetnya seperti apa Pak Wah luar biasa buah bun semua ini buat buah bun dan babon ini hari ini sukses mabar dengan bang awi Alhamdulillah ya Wow babon gue kebudi semua babon semua ah mantap Alhamdulillah jadi saya beruntung langsung belajar mancing teknik kartir sekali coba dan langsung merasakan sensasi strek beladak babot di sepot sungai Tirang Semarang Jawa Tengah Indonesia terima kasih Pak Pur siap sama-sama Bang awi saya sendiri mengutapkan terima kasih pada Bang awi udah jauh-jauh dari mana Bang Rebang Rebang ke Semarang sukses selalu Bang Amin lanjut Oke Oke selalu ikuti terus video-video awi ya dong jangan lupa juga tonton video-video Pak Pur di channel GR Prakoso see you next video assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati